Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9, inti dari ayat emas renungan kita adalah Berdoalah kepada Bapamu, mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, tidak kehilangan kontak. Ditulis oleh John Blasso, mari kita mulai kisah inspiratif. Penulis rohani, Madeleine Lengel, membiasakan diri menelpon ibunya seminggu sekali. Beberapa tahun kemudian, setelah ibunya makin lanjut usia, Madeleine lebih sering lagi menelpon. Supaya tidak kehilangan kontak. Karena alasan yang sama, Madeleine senang jika anak-anaknya menelpon dan tetap menjaga hubungan dengannya. Kadang-kadang, obrolan mereka panjang dan berisi percakapan penting. Di lain waktu, mereka menelpon hanya untuk memastikan bahwa nomor yang digunakan masih aktif. Seperti yang Madeleine tulis dalam bukunya, Walking on Water, sungguh baik bila anak-anak tidak kehilangan kontak dengan kita. Begitu juga kita semua. Anak-anak Allah, sungguh baik bila kita tidak kehilangan kontak dengan Bapak kita. Sebagian besar dari kita mengenal dengan baik doa Bapak kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Namun, ayat-ayat yang mendahulunya juga sama pentingnya. Karena menjadi dasar untuk kalimat-kalimat doa yang mengikutinya. Kita berdoa bukan untuk pamer. Supaya dilihat orang, meski tidak ada batasan mengenai panjang doa kita. Banyaknya kata, tidak serta-merta menjadikan sebuah doa berkualitas. Penekanannya terletak pada upaya kita memelihara hubungan yang teratur dengan Bapak kita, yang sudah mengetahui apa yang kita perlukan, sebelum kita minta kepadanya. Yesus menekankan bahwa sungguh baik bagi kita untuk tetap terhubung dengan Bapak kita. Jadi, Dia memerintahkan kita, karena itu, berdoa lah demikian. Doa adalah pilihan yang baik dan penting. Karena dengan doa, kita tidak kehilangan kontak dengan Allah Bapak kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana cara Anda untuk tidak kehilangan kontak dengan orang lain? Bagaimana pengalaman Anda mengupayakan diri agar tetap terhubung dengan Allah Bapak? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Matius 6 ayat 1-8. Yesus menekankan bahwa hidup bagi Allah harus dilakukan dengan rendah hati, tanpa berusaha untuk menarik perhatian kepada diri sendiri atau memperoleh pujian. Umat Tuhan harus bersikap rendah hati ketika mereka memberi untuk menolong orang yang berkebutuhan dan ketika mereka berdoa. Sepintas lalu, hal itu tampaknya berkontradiksi dengan Matius 5 ayat 14-16 yang menekankan bahwa hidup murid-murid Yesus haruslah bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Namun, sebenarnya tidak ada kontradiksi, karena ketika orang percaya melayani Allah dengan kerendahan hati yang keluar dari kasih kepadanya dan kepada sesama, terangnya yang menyinari dunia akan timbul secara alamiah. Namun, ketika pelayanan dan doa dimotivasi oleh hasrat untuk memperoleh perhatian dan pujian, bisa jadi akan timbul dampak yang berlawanan kita ditolak orang karena mereka bisa merasakan adanya motivasi kita yang egois dan munafik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele sipri kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang Kristen pasti tahu tentang berdoa, tetapi tidak semua orang Kristen berdoa dengan benar di hadapan Allah. Setiap orang pasti mempunyai cara berdoa masing-masing. Yesus mengajar orang-orang berdoa dengan cara yang sederhana, yaitu berdoa dengan tidak bertele-tele. Yesus mengajar waktu engkau berdoa engkau berbincang-bincang dengan Bapak di sorga, masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintunya. Allah tidak melihat berapa banyaknya kata-katamu atau indahnya, tetapi ia melihat hatimu. Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah hanya mau berfellowship dengan kita, oleh karena itu Yesus berkata, berdoalah demikian, ini merupakan suatu perintah. Yesus memerintahkan kita jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan doa Bapak kami, dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Lord's Prayer. Mari kita lihat arti dari kalimat pertama, The Lord's Prayer ini. Bapak kami yang di sorga, mari kita lihat secara terperinci, yaitu dimulai dengan kata, Bapak, mengapa Yesus mengajar kita untuk memanggil Tuhan itu? Bapak, banyak orang berdoa dengan memanggil Tuhan. Ini seperti gambaran seorang hamba dengan Tuhan. Jika engkau berdoa dengan memanggil Allah atau Tuhan, ini satu hubungan seperti pencipta atau kreator dengan hamba. Tetapi Yesus menyuruh kita jika berdoa untuk memanggil dengan sebutan Bapak. Ini menggambarkan hubungan seorang Bapak dengan anaknya, jika menjadi anak, maka kita akan mendapat hak waris. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ia mau meningkatkan hubungan dengan kita, Ia sangat merindukan suatu hubungan yang akrab, satu hubungan yang terbuka dan mesra seperti seorang ayah dengan anaknya. Dia sangat rindu waktu engkau berdoa, engkau dekat dengan dia, berbicara dari hati ke hati dengan Bapak. Pada waktu Yesus sendiri berdoa, Ia berkata, Bapak kami, apa artinya, jika saudara perhatikan baik-baik, doa Bapak kami ini tidak diakhiri dengan kata, dalam nama Yesus. Mengapa? Karena di dalam kata kami, sudah termasuk Yesus di dalamnya. Saudara yang terkasih, Jika engkau mau doamu penuh dengan kuasa, maka engkau harus menyertakan Yesus di dalamnya. Waktu itu Yesus memberikan contoh berdoa dan ia berkata, Bapak kami yang di sorga, Yesus telah menempatkan dirinya sama dengan orang-orang lainnya dan mau supaya kita mengerti bahwa kita semua adalah anak-anaknya dan dialah Bapak kita. Saudara, jika kita berdoa dengan membawa Yesus di dalam doa kita, maka pasti doa kita akan sampai kepada Bapak. Waktu engkau berdoa, Bapak kami, bayangkan engkau bersama dengan Yesus berdoa kepada Bapak. Haleluya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, tertulis dalam Roma 8 ayat 14. Saudara yang terkasih, biarlah doa-doa kita dipimpin oleh roh kudus saudara. Sekarang kita telah mengerti betapa Allah rindu menjalin satu hubungan yang dekat dengan kita melalui doa yang Yesus ajarkan. Biarlah kita sungguh-sungguh memakai doa Bapak kami ini dan engkau akan merasakan perbedaannya. Di kesempatan berikutnya kita akan melihat arti dari kata-kata doa Bapak kami yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapak, terima kasih, engkau telah mengetahui kebutuhanku, bahkan sebelum aku mengucapkannya di hadapanmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.